Keseruan pertandingan babak pindah perebutan piala juara 1, 2, dan 3 dalam pertandingan sepak bola Buana Meru Cup ketiga tahun 2017 berlangsung di lapangan Buana Meru merancang ulu kecamatan Gulung Tabur, selasa 26 September 2017. Turnamen sepak bola ini masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI yang ke-72, di mana kegiatan ini dimulai dari tanggal 6 sampai 26 September 2017. Sebanyak 38 klub sepak bola kecamatan Tanjur Redep ikut serta dalam kompetisi kali ini. Dalam babak pindah ini lapangan dipadati penonton yang bukan hanya dari kampung Merancang Ulu, melainkan masyarakat kampung-kampung terdekat dari Merancang Ulu. Turut hadir dalam acara ini Kepala Kampung Merancang Ulu, Babinkam Tipmas, Babinsa, Pengurus PSSI Kabupaten Berau, Toko Masyarakat, serta para tamu undangan. Dalam babak pindah perebutan juara 1 dan 2 berhadapan Bangun Epsi melawan Jawa Indah Epsi, di mana diketahui Bangun Epsi membawa 22 orang pemain asli putra bangun, dan Jawa Indah Epsi membawa sebanyak 18 orang pemain. Pertandingan final kali ini diperoleh skor akhir yaitu 2-0 untuk Jawa Indah Epsi. Kedua gol diciptakan pada babak kedua dalam pertandingan tersebut, di mana gol pertama diciptakan dari gol penalti dikarenakan pemain Bangun Epsi menjatuhkan lawannya di garis 16, sehingga wasit menjatuhkan sanksi penalti. Menurut Pejabat Kepala Kampung Merancang Ulu Biju mengatakan, pertandingan sepak bola ini merupakan rutinitas kampung setiap tahunnya, yang bekerjasama dengan pemerintah kampung serta panitia penyelenggara, yang secara sukarela meluangkan waktu dalam agenda tahunan ini, dan berharap untuk tahun yang akan datang akan lebih meningkat dari tahun ini. Kegiatan ini merupakan rutinitas kami setiap tahunnya yang akan datang akan, yang bekerjasama dengan pemerintahan kampung, pihak ketiga, dan para panitia yang dengan sukarela telah meluangkan waktu tenaganya melaksanakan kegiatan ini, yang merupakan agenda kami setiap tahunnya. Mudah-mudahan nantinya, setiap tahunnya nantinya kami dapat melaksanakan, acara ini mungkin dapat meningkatkan dari yang sekarang, mungkin nantinya dapat lebih meningkat lagi, dan kami juga berterima kasih kepada ASKAP Kabupaten Berau, yang telah sedih ke kampung kami, yang telah mendidak kami masalah perwasitan, dan juga kami berterima kasih kepada pihak dunia usaha, dunia usaha, yang telah membantu kami dalam hal pendanaan, dan juga kami terima kasih kepada Kapolsek, serta Dan Ramil di Bungu Tabur, yang telah membantu kami dalam penelenggaraan acara ini, yang diikuti 38 tim dari masing-masing kampung, yang hingga akhirnya menghasilkan juara pada hari ini, dan kami merasa puas dan berterima kasih selama pelaksanaan ini, kami tidak mengalami kendala yang berarti, dan acara ini kami akan lestarikan, akan kami lanjut secara terus menulis setiap tahunnya, sesuai dengan kemampuan kami. Sementara itu, salah satu perwakilan pengurus PSSI Kabupaten Berau Endin mengungkapkan, pada prinsipnya, ini merupakan pembinaan dan harus disambut dengan baik, dari masing-masing kampung yang telah membudayakan olahraga sepak bola, yang mana nantinya akan dikais oleh askap para pemainnya. Pada prinsipnya, ini merupakan pembinaan, harus kita sambut baik daripada masing-masing kampung yang telah membudayakan olahraga sepak bola khususnya di kecamatan, yang nantinya akan dikais oleh askap itu sendiri para pemainnya. Salah satu contoh bisa kita lihat sekarang, jumlah klub 38, ini sangat luar biasa, kalau kita ambil masing-masing daripada dua masing-masing pemain yang ini, maka kita akan mendapat pemain-pemain yang ini. Dari pertandingan ini, untuk para pemenang, juara 1, 2, dan 3 mendapatkan piala tetap, piagam serta uang pembinaan. Juara 4 mendapatkan piala dan uang pembinaan, pemain terbaik mendapatkan piagam dan uang pembinaan, pencetak gol terbaik mendapatkan piagam dan uang pembinaan. Diharapkan dengan kegiatan ini, dapat membuahkan bibit-bibit pemain lokal yang berprestasi. Tim Liputan Profesien TV melaporkan.